hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel rumah sisa di video ini aku nggak akan share kegiatan aku tapi aku mau ngeracunin kalian jadi aku mau merekomendasiin ke kalian nih ya terutama untuk anak kos yang apa ya yang pengen masak sendiri terus yang pengen lebih ngirit ya Nah ini aku mau ngerekomendasiin ke kalian salah satu peralatan rumah tangga yang menurut aku oke banget ya ini tuh wajan listrik temen-temen mereknya YK design jadi wajan ini tuh bisa dipakai untuk memasak bikin sup terus untuk mengukus juga bisa ya dan satu dus ini itu lengkap ya teman-teman isinya ini udah dapet kabel power ini kabel power terus ada buat mengukus juga ini kukusannya terbuat dari bahan stainless ya terus ini tutupnya terbuat dari kaca yang tebel ini ya kacanya dan ini wajannya bahannya dari keramik anti lengket jadi kalau buat goreng-goreng nggak akan nempel ya teman-teman terus ini ada lampu indikatornya jadi nanti pada saat memasak lampu indikator itu akan menyala warna merah gitu dan ini ada dua mode ya teman-teman ini ada mode cepat sama mode lambat untuk mode lambatnya yang kiri dan yang kanan ini untuk mode cepat dan terus ini ada tempat colokannya untuk kabel powernya itu ya teman-teman kemarin aku udah nyoba buat bikin nasi goreng sama goreng nugget gitu dan menurut aku oke banget ya pokoknya ini recommended banget lah buat kalian yang anak kos ya yang pengen masak sendiri atau mungkin buat kalian yang sebentar lagi kan mau lebaran pastikan kadang suka liburan bareng keluarga staycation di villa gitu ya Nah ini tuh bisa banget dibawa misalnya kalian mau masak mie atau masak apapun itu ya itu bisa banget dipakai ya dan harganya itu juga ramah di kantong ya teman-teman dan untuk pegangannya ini itu enggak panas ya kalau misalnya pada saat kita nanti lagi masak ini tuh dipegang enggak panas jadi aman ya dan ini aku mau praktekin lagi masak pakai wajan listrik tadi sekarang aku mau masak buat anak-anak rencana aku mau bikin perkedel tahu sama sayur bayam dan ini pertama aku mau bikin perkedel tahu dulu ya teman-teman aku lagi menghancurkan tahunya dulu pakai garpu terus nanti mau aku kasih bumbu bawang putih bubuk merica bubuk sama garam dan kaldu non-MSG terus ini aku tambahin sedikit tepung terigu ya sama nanti aku kasih telur satu butir aja setelah itu kasih daun bawang yang sudah diiris lalu diaduk-aduk lagi ya teman-teman dan sekarang aku mau goreng pakai wajan listrik ini tadi udah aku tuang minyak ya teman-teman terus ini aku colokin dulu ke step kontak selanjutnya aku pilih pakai mode cepat nah itu lampu indikatornya nyala itu sebenarnya enggak kedip-kedip ya teman-teman cuman enggak tahu kenapa ini kamera kayak kedip-kedip gitu ya selamat menikmati nah ini udah matang ya teman-teman sekarang mau aku tiriskan dulu di tisu selanjutnya aku mau masak sayur bayam ini aku mau tuang airnya dulu terus ditunggu sampai mendidih ini udah setengah mendidih aku masukkan serai sama bawang merah nah ini teman-teman udah mendidih ya aku masukin bayamnya dulu tadi udah aku cuci sebelumnya terus mau aku kasih garam sama gula pasir dan juga kaldu non-MSG ya karena ini untuk anak-anak dan ini udah matang ya bayamnya teman-teman jadi cepet banget masak pakai wajan listrik ini ya oke teman-teman sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat yang mau samaan linknya aku taruh di deskripsi ya terima kasih jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati